Tuhan dari agama Islam dan Kristen, mereka kan sering membenturkan bahwa Tuhannya itu seolah-olah berbeda gitu loh. Ini lebih kepada Tuhan itu ada beberapa atau sebenarnya pemahamannya yang berbeda? Jadi kalau propetis, yang biasa diistilahkan bahasa sederhana agama Samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam, menurut sebagian pakar, mereka mengatakan itu agama propetis. Nah ini pasti Tuhannya satu. Pasti semua mengatakan Tuhan Allah. Cuma mungkin umat Islam mengatakan dalam lafad bahasa Arab, Allah. Mungkin teman-teman Nasrani, Allah misalnya. Nah seperti itu. Tapi kan dia merucut kepada satu Tuhan. Terus apa perbedaannya? Orang-orang Yahudi, mereka membatasi keyakinan mereka kepada Allah sebagai Tuhan, dan kepada utusannya hanya sampai Nabi Musa. Ya. Sudah, setelah Nabi Musa, bagi mereka nggak perlu ada Nabi. Begitu. Makanya dalam buku-buku sejarah yang berusaha untuk mensalib Nabi Isa adalah orang-orang dari Bani Israel. Itulah kaum Yahudi, kan? Nah, teman-teman Nasrani, mereka mengiman kepada Allah, mereka batasi sampai Nabi Isa. Kan begitu? Iya. Tuhannya tetap sama, Allah. Tapi Nabi-Nya sampai Nabi Isa. Nah umat Islam melengkapkan sampai Nabi Muhammad. Iya. Nabi Musa, Nabi. Nabi Isa, Nabi. Nabi Muhammad juga Nabi. Jadi Tuhannya tetap satu. Oke. Satu. Nah bagaimana memahaminya sekarang? Masing-masing mengklaim dirinya benar. Kalau masing-masing mengklaim dirinya benar, kita kan sulat untuk mengubah klaim seseorang. Saya menganggap diri saya benar. Untuk meluruskan dia selama dia berpegang seperti itu sulit. Kecuali kita hanya bisa memberikan informasi saja. Harusnya seperti ini loh. Tapi kalau dia tidak mau, ya sudah. Kita tidak mungkin paksakan. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Nah. Kalau dalam Islam, kalau kita bicara di lingkup agama Islam. Kami meyakini bahwasannya semua itu Nabi-Nabi. Kalau ada orang Islam yang mengatakan misalnya, Isa bukan Nabi. Dia dianggap kafir oleh umat Islam. Musa bukan Nabi. Dia dianggap kafir. Tidak boleh diyakini seperti itu. Tetapi menyempurnakan imanan kepada Allah itu dengan melengkapkan dengan Nabi terakhir. Nah itu Nabi Muhammad. Agama kalau dalam Islam itu cuma satu. Sebagaimana Tuhan satu, agama juga satu. Kami sebagai umat Islam meyakini semua agama atau agama yang Allah turunkan itu cuma satu Islam. Kami sebagai umat Islam ini meyakini Nabi Musa adalah Muslim. Nabi Isa adalah Muslim. Nabi Muhammad adalah Muslim. Karena Allah tidak pernah turunkan agama lain. Dalam Al-Quran, Allah gambarkan itu. Inna dina inda Allahin Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Nah yang berbeda apa? Syariat. Syariat itu adalah hukum-hukum. Mungkin ada yang turun di masa Nabi Musa dalam kitab Taurat, berlaku hukum tertentu. Pada saat turun Injil kepada Nabi Isa, maka berubahlah hukum itu. Ada yang Allah ubah. Misalnya ini tadinya boleh jadi tidak boleh. Atau tadinya disana tidak boleh, sekarang jadi boleh. Nah begitu juga pada saat turun Al-Quran, dia juga adalah hukum. Nah hukum ini yang berbeda. Tetapi sebenarnya dia induknya agamanya satu. Oke. Jadi umat Islam itu tidak pernah meyakini ada agama lain memang. Agamanya cuma Islam saja. Sebuah Nabi-Nabi sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.